Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara anda kembali menyaksikan Bungkulu hari ini. Diretorat Lalu Lintas Polda Bungkulu mencatat terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 di jalan raya. Peningkatan pelanggaran lalu lintas terjadi pasca tindakan penilangan konvensional ditiadakan dan diganti sistem elektronik. Peningkatan pelanggaran lalu lintas ini disampaikan langsung oleh Direktur di Lantas Polda Bungkulu, Komispol Sumarji. Terlihat dari hasil capture para anggota polantas yang kemudian dikirim ke petugas Etli Polda Bungkulu. Ia juga mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ini bervariasi. Mulai tidak menggunakan helm, mengendarai motor melebih kapasitas, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta bermain handphone saat berkendara. Namun dalam penindakan ini pihaknya mengedepankan edukasi serta himbawan kepada masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat ringan, maka pihaknya hanya memberikan tindakan berupa teguran. Karena jumlahnya cukup besar sekali. Yang sudah kita blokir itu per hari ini itu ada 2.261 yang terblokir. Terblokir banyak? Terblokir. Dari? Dari 5.000 sekian yang terkonfirmasi. Ada betatan nggak waktu pembayaran? Ya, selama dia tidak membayar, selama pelanggaran tidak membayar, secara otomatis terblokir. Meski angka pelanggaran tersebut meningkat, Komis Pol Sumarji mengaku akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan instruksi Bukapori, akan melakukan penilaian secara elektronik dan tidak memperlakukan tilang kompensional. Ia juga berharap dengan hadirnya tilang elektronik, baik etlek, statis maupun etlek mobile ini dapat memberikan kesedaran pada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Jusarman, TPR Bengkulu melaporkan.